Walau berdasarkan fiskal daerah hanya mampu melakukan pinjaman 65 miliar rupiah, namun pengajuan 150 miliar disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin. Terkait hal ini, Bupati Merangin Al-Haris menyatakan jumlah 150 miliar tersebut merupakan pengajuan dari pemerintah dan ada dukungan dari DPRD. Soal berapa jumlah yang disetujui oleh PT Sarana Multiinfrastruktur atau SMI akan diterima. Al-Haris beralasan APBD Kabupaten Merangin saat ini cukup kecil dan tidak bisa dengan cepat melakukan pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan. Untuk itu, Pemkap mengajukan pinjaman, walau sebelumnya tujuan utama untuk membangun rumah sakit daerah Kolonel Abunjani Bangko, namun sayangnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dilarikan ke infrastruktur jalan. Kita ajukan dulu, kita ajukan dulu ke Jakarta, walaupun tidak ada masalah, mending kita ajukan dulu untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Sama juga di tempat lain juga kan. Tapi belum kita bahas hari ini ya Pak? Belum, seperti di Jambi Kota juga, itu sudah diajukan. Luthi Dayat, Cambi TV